Ya, dari dalam negeri, indeks harga saham gabungan bersiap untuk menembus level tertingginya di sepanjang masa atau all-time high. IHSG semakin dekat dengan level tertingginya sepanjang masa di 6.689 yang dicapai pada Februari 2018 lalu. Pada Jumat akhir pekan lalu, IHSG bertahan di level 6.633, naik signifikan dibandingkan penutupan pekan sebelumnya di level 6.481. Investor asing membukulkan pembelian bersih ekuitas sebesar 277 juta dolar Amerika dalam seminggu terakhir. Reli pekan lalu yang berhasil menembus level 6.600 memenimbulkan optimisme akan kinerja pasar modal Indonesia yang akan lebih baik lagi. Ekuitas Indonesia meskipun telah menerima aliran modal yang kuat yaitu senilai 2,9 biliar USD year to date, namun masih belum mengimbangi aliran keluar yang terjadi sejak 2017. Untuk menyeimbangkan kembali, dibutuhkan aliran masuk dana sebesar 3,5 biliar USD. Jika tidak ada perubahan apapun, setiap 1 miliar USD dapat mendorong IHSG naik 5% seperti yang ditunjukkan sepanjang bulan ini. Pemisah berikut ini akan kami sampaikan pergerakan dari indeks harga saham gabungan yang pada pekan lalu ditutup naik sekitar 0,11% atau menembus 6.633. Artinya mendekati all time high atau level tertinggi sepanjang masa di level 6.693. Next, kinerja emiten kuartal 3 juga terkatrol oleh pasar saham Eropa di zona penguatan. Pada akhir pekan lalu, di pasar saham Jerman, indeks DAX naik 0,81% di level 15.587. Adapun pasar saham London juga mengalami penguatan setelah indeks FTSE mengalami penguatan 0,37% di level 7.234. Adapun indeks FTSE 40 Perancis mengalami penguatan 0,63% di level 6.727. Dan bursa saham Eropa dipimpin oleh saham-saham retail di mana migas serta yang bergerak di industri wisata. Ya, kita beralih ke bursa Amerika Serikat di mana Dow Jones ditutup naik 1,09% di level 35.254. Kemudian S&P 500 juga melaju 0,75% di level 4.471. Nasdaq mengalami penguatan 0,5% dan finish pada posisi 14.897. Ya, bagaimana dengan pergerakan bursa Asia pagi ini? Indeks Nikke di Jepang hari ini dibuka melemah 0,32% di level 28.977. Demikian juga dengan KOSPI Korea Selatan yang pagi ini juga melemah 0,76% di level 2.992. State Times Singapura ditutup menguat 0,29%. Kemudian Hang Seng Hong Kong pada closing market kemarin ditutup menguat 1,48%. Dan selanjutnya pemirsa kami update dari pergerakan harga komoditas untuk minyak kategori WTI. Selanjutnya kami update dari pergerakan valuta asing. Nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Ya, terhadap dolar Amerika di posisi 14.003 rupiah. Kemudian Euro 16.229 rupiah. Pound Sterling 19.263 rupiah. Kemudian Yen Jepang di level 122,49 rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.